Intro Sebanyak 50 warga di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan mengikuti pelatihan pembuatan kue basah yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan di RP Trataman Gajah pada Senin 14 Oktober 2019 Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Sudrajat mengatakan melalui kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu bidang kue basah ini diharapkan para peserta bisa memanfaatkan program guna meningkatkan kreativitas dalam membuat kue basah Dengan adanya pelatihan ini mereka dengan mantap menjadi seorang wirausahawan lebih mandiri yang berdampak terhadap kualitas dari segi ekonomi wirausaha Untuk saya coklatan hidup sangat bagus ya Untuk menikmati besoknya Hari ini kita harus sejauh kemudian Kita harus terekonomikan keadaan Namanya untuk menerangkan untuk kesempatan ya Dari yang kecil Dari yang kecil Dari mereka supaya laki Untuk kegiatan di Suku Dinas telah kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak kejuruan yang dipakukan Kalau untungnya kejuruan yang dipakukan dan sudah ada di pusat pelatihan kerja daerah Oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat di Jakarta ini bisa memanfaatkan DPKD di lima wilayah yang ada Dan tambah lagi ada DPKD industri dan LAS yang khusus LAS Triton Tim peniputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya